Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini kita bakal lihat game yang gue mainin dengan tim ini, Medichamp Double Flyer. Jadi Medichamp temennya itu Charizard Shadow sama Noctowl. Untuk movesetnya semuanya normal-normal aja ya. Move standar, tapi perlu diingat kalau Charizard tuh punya 2 move legacy, alias dapet dari event tertentu atau pake LTM. Jadi untuk Charizard sendiri perlu LTM buat 2 ngeteknya, Blastburn mungkin kalian udah punya kalau kalian pernah evolve pas. Tapi worth gak sih kalau kalian mau LTM dua-duanya? Menurut gue worth banget. Jadi buat temen-temen yang belum punya atau belum bikin, menurut gue bisa dibikin, bisa dicari. Sama kalau kalian misalnya emang belum ada bahan shadow, masih bisa dicari ya, dia ada di roket dan cowok. Cari aja deh, nanti mungkin infonya gue bahas di bawah. Mungkin temen-temen yang bisa bantu ngasih tau grant yang mana yang ngasih, bisa tolong komen di bawah aja. Timnya itu berarti ABB ya. Medichamp sama 2 flank di belakang. Jadi tugas utama Medichamp itu adalah buat ngebunuh Lantern, Lantern, dan Basti. Oke? Jadi jarang banget tapi ada tim yang punya Lantern plus Basti. Tapi kurang lebih jobnya begitu. Sokakal. Shadow Charger tuh kuat banget. Walaupun ringkih ya, walaupun ringkih, Blastburn itu one shot hampir semua Pokemon. Kecuali kayak model-model Basti. Jadi, bakal asik banget nih. Jadi kayak misalnya Galeran Stunfish, di Blastburn, mati. Registeel, di Blastburn, mati. Jadi, kita bakal liat aja. Oke? Game-gamenya. Kita mulai dari sekarang. Gue bakal sedikit bahas-bahas cara main gue. Game pertama. Pertama lawan Tropius. Untuk Tropius, biasa gue bakal lempar Ice Punch dulu, karena kita bakal nyampe move duluan sebelum dia. Ice Punch gue lempar, dan gue bakal swap. Karena Tropius itu temennya biasanya Basti, jadi gue bakal swapnya ke Charizard. Kenapa gue swapnya ke Charizard, bukan ke Nogtol? Karena Charizard bakal matinya cepet. Jadi, kita punya waktu buat ngebunuh Basti. Setelah Basti-nya mati, kita bakal lebih gampang gitu. Oke? Sini kita tinggal counter down aja. Gak sakit sama sekali. Nah, ini kelebihannya juga kalau kita mancing pakai Charizard untuk Basti Odon. Ini Basti Odonnya gak nyampe 2 move. Jadi, kita bisa nyampe 2 Ice Punch, dan dia gak nyampe 2 move. Gue Ice Punch sini. Biasa kita menang si Mbitai. Gak bisa paksa shield. Dan, kita shield balik, dan gue bakal Ice Punch lagi. Sini ditangkep, ditangkep ke Stunfish sama dia. Gak apa-apa. Gak bisa matiin Stunfish juga. Sini di Rockside belum mati, jadi gue gak bakal shield. Gue bakal cicil aja dulu. Biar Nogtol gue bisa urut. Kali, baru ngelempar. Sekarang baru mati. Lalu gue masuk. Dia udah hampir di range Sky Attack, tapi gue bakal hero ball aja biar lebih aman. Ini kita bisa ngetank Rockside-nya, gak masalah. Sebenernya di Rockside udah mati sih. Kalau setelah beberapa wing attack sebenernya di Rockside bakal mati. Disini kita bakal shield. Terus yaudah deh. Dia bakal coba tangkep disini. Gue gak ngelempar. Gue bakal farm down aja. Soalnya move-nya Tropeus gak bakal. Ini Leaf Blade. Saya. Dan kita tinggal shadow ball. Nogtol. Nogtol tinggal shadow ball. Dan ini GG. Game. Sama. Lanjut. Baddy Busty. Ini udah enak ya. Tapi disini menarik. Dia masuknya ke Nine Tails. Gue. Sob ke Charizard gue. Dan disini gue. Baru nyadar gitu. Kalau Charizard itu. Mati di charm down. Ini gue bait. Dia gak nge-shield. Waduh. Yaudah gue lempar Dragon Claw lagi. Karena habis 2 Dragon Claw. Gue bakal menang ini. Dia shield. Ini gak ngelempar. Gue bakal move lagi. Jadi kita dapet 2 shield. Nah gue ngelakuin kesalahan disini. Salahnya gue adalah. Gue masuk ke. Medi. Harusnya gue masuk ke Noctol. Kenapa? Karena Medi di belakang. Berarti harusnya gue gak nge-shield ya. Jadi gue shield. Di tadi tuh. Kalau kita misalnya nyimpen 2 shield. Ke Medi Champ. Kita udah aman. Sebenernya. Jadi harusnya kita. Sek Noctol aja. Sayangnya gue gak ngelakuin itu. Ini gue coba nangkep move. Dia gak nangkep. Dan. Waduh. Masuk ke Basti. Dan Medi Champnya. Kayak energi udah 100 gitu. Kita udah dalam masalah kan. Udah berat banget nih. BTW baru pertama kali gue liat tim yang begini. Biasanya tuh. Cara merenya ini di depan. Itu timnya Anin Frank. Tapi. Disini dia malah Basti di depan. Tapi komposisi sama. Ini. Yaudah. Kita shareable lagi. Shareable terus. Kita gak bisa kabur. Kita belum bisa kabur soalnya. Dan. Jadi. Disini. Setelah di. Flamethrower. Kita hampir mati di sidekick nih. Dia ngelempar move lagi. Dan gue udah nyampe sidekick. Disini. Ini keren nih. Gue. Nanggep dia bakal swap. Dan. Ya gue langsung ngelempar. Si gue menang siampi tie. Kita main. Matin Medi Champnya. Dia pas dia swap. Dan kita counter. GG. Salah satu game yang membanggakan. Menurut gue. Karena kita menemukan wincon. Padahal udah kalah banget. Not bad. Startnya lumayan. Kita startnya dari segitu ya ratingnya. Kalau nih si. Dia. Gak ketolongan nih. Camp di depan. Gue swap ke nokto. Dan dia gak nge swap. Gue bingung dong. Nah ini gak nge swap. Berarti. Belakangnya. Double ghost kah atau apa. Soalnya kan. Harusnya orang nge swap ya. Ini jadinya gue gak nge shield. Soalnya gue pikir. Oh belakangnya bakal. Belakangnya bakal lemas sama flyer. Itu. Move gue gak kelempar. Sayang sekali. Gue udah mikir kan. Oh berarti kan belakangnya lemas sama. Pasti belakangnya lemas sama. Cari start juga dong. Berarti gue gak bakal nge shield disini. Sayangnya gak ke sky attack. Tadi kalau gue ke sky attack. Mungkin gue bakal lebih tenang hidup. Dan disini dia lepas. Dia masuk ke medichamp. Dan. Ternyata belakangnya yang pasti. Yaelah. Gak ketolongan. Jadi. Timnya sama sama yang tadi. Cuman yang tadi. Yang ini barusan proper. Timnya Anin. Yang charm di depan. Jadi. Gue cukup bingung sih. Kenapa dia gak nge-swap sama sekali. Mungkin kalau gue shield knock tol gue. Gue ada harapan buat menurut. Tapi sayangnya. Bukan itu yang terjadi. Next lantern. Ingat tugas utama kita. Matiin lantern. Tapi. Loh dia nge-swap. Disini gue bakal ice match dulu. Kalo kita nyampe duluan. Kalau dia nge-swap. Dan disini. Baru gue bakal. Masuk ke. Tool gue. Ingat. Medi kita perlu untuk. Ngelawan si. Lantern. Disini sedikit gak akurat gue mainnya. Gue harusnya. Under charge. Dan terima move lagi. Disini. Kurang banyak under charge nya. Jadinya. Kita habis di farm down. Tadi kalo gue lebih sekarat. Kan harusnya mendingan. Atau punya energi lebih dikit. Kalo nyampe 2 shadow ball gitu. Cuman masalahnya gak nyampe. Kalo nyampe 2 shadow ball. Juga mungkin bakal aman. Disini posisinya masih gak enak. Kemedi champ. Harapannya sih bisa kita pukul saranya mati. Ini dia serve. Thunderball bakal mati nih. Tapi. Gue inget. Dia nge-lempreserve lagi. Dia gak thunderbolt. Dan. Tangkep move nya. Nine tails. Waduh. Jadi. Perlu diinget nih. Dia udah punya move di lantern. Ini kesalahan teknis. Gue suka lupa. Kalo di 2 shield. Kita menang straight dragon glow. Gue bisa dragon glow. Dragon glow aja. Tapi gak apa-apa. Dia tadi ngelempar di 9. Dia kurang 5 lagi untuk. Weatherball. Gabung 5 kali. Klaw. Terus dragon glow lagi deh buat. Landrunnya. Dan itu GG. Lanjut. Jadi ketemu dragon air. Ingat disini biasa bau-baunya basti. Tergantung rating. Ada yang ngelempar di 6 langsung. Ada yang gak. Biasanya dragon air gak ngelempar di 6 langsung. Makanya gue bakal ngelempar duluan. Dapetin shield. Dan biasanya ada basti di belakang kan. Jadi gue stop ya ke. Charity 30. Pokoknya apapun yang kemungkinan. Ada basti di belakang. Swapnya ke Charity 30. Spot tail. Dia bakal kabur. Dan ke basti. Langsung. Gak malu-malu ya kita blast burn. Main sakit. Bastinya keliatan XL banget tuh. Kalo gak XL banget. Pastinya. Udah hampir kuning. Tapi dia gak kuning. Disini dia sengaja ngasih. Gue ngelempar 2 kali. Supaya Mary Champ gue gak dapet energi banyak. Sebenernya. Dan disini gue ekspektasinya Mary Champ di belakang ya. Tim yang gue pernah post di sebelumnya. Ini gue bakal shield aja. Sebenernya gue gak perlu nge-shield. Tapi gue pikir yaudah gue shield aja. Oh belakangnya Mary Champ ini. Eh ternyata belakangnya. Belakangnya beginian. Yaudah gue sidekick. Tapi di ice punch juga lebih bener ya. Tapi ya sama aja gak nih. Tapi gitu udah. Trevenantnya gak bisa ngapa-ngapain. Kita mau knock to. Dan yaudah. Dagener ini juga gak bisa ngapa-ngapain. Dan GG. Lumayan. Terang U. Lawan Trevenant. Ini sama gue bakal swap ke character langsung. Tapi ya belakangnya gak cuman lantern. Tapi water gun lantern. Jadi posisinya udah gak enak banget. Harapannya sih gue bakal nyampe dragon claw disini. Jadi dapet blasphemy call. Ternyata gak nyampe. Yaudah sih. Ini sudah Asus ditonton ya. Nybelin banget nih. Gue kira dia bakal thunderbolt. Jadi gue shield. Ternyata dia bakal straight serve. Gak terima. Ya. Karat banget. Kalau mungkin gue bisa KO-in dia. Mungkin masih mending ya. Tapi sayangnya enggak. Disini gue bakal lempar. Dan ternyata emang belakangnya gak ketolongan juga sih. Ternyata belakangnya 9thills. Jadi udah kalah total. Kenapa gak bisa ngapa-ngapain. Karena Medichamp gue perlu 2 ice punch buat KO dia. Sedangkan dia punya shield. Berarti kita perlu 3 ice punch. Jadi gak mungkin dong. Sayangnya begitu. Apa daya? Emang kadang hidup begitu. Selalu ada hard counter yang kita gak terlalu bisa nge-pengar. Jadi pasti. Well. Gak aneh-aneh. Dia masuk save light. Gue masuk noctool langsung. Disini gue suka halu ya. Sebenarnya. Gue gak pernah ngelempar duluan. Jadi kalau di return. Gue udah kalah double sky attack langsung. Call play. Jadi sepertinya ini harusnya gue double sky attack aja. Harusnya. Kan gue suka menyusahkan kita sendiri. Disini kita lihat apakah selta apa enggak. Enggak pasti. Enggak apa-apa. Tugas kita cuma memastikan. Kalau Basti bakal ketemu sama. Di Jam doang. Kalau itu terjadi. Hidup kita bakal tenang sih. Jarang banget ada Pokemon yang bisa ngalahin. Medi dan Basti. Eh sorry. Medi dan. Cari Zartnab. Contohnya kayak Trevenant ini. Mau ngapain kan. Lepaskan claw aja. Kita gak perusin pencil buat Medi. Lawan. Basti. Dan dia sangat diri. Dan dia top left. Apalagi nih. Low King. Noctool. Nah. Noctool tuh lead paling nyebelin. Apalagi kalau misalnya dia punya Noctool. Di belakangnya ada Lantern. Agak jarang sih sekarang. Sini gue bisa bakal nangkep. Dan dia juga coba nangkep Ice Punch gue. Agak lucu sih. Kalau kita pasti menang. Ini gue harusnya ngelemper Shadow Ball. Btw. Kalau dia nge-return. Harusnya gue lemper Shadow Ball. Tapi entah kenapa. Otak gue gak jalan. Terus gue ngelemper Sky Attack. Tapi untungnya. Dia nge-shelte disini. Gue kayak. Oke. Gue bakal lepas. Terus gue bakal. Yaudah gue pikir. Yaudah lah. Cari-cari aja. Dikasih energi kan. Gue juga di Blast Burn mati si Noctool. Gue mikirnya begitu. Dia masuknya ke Noctool. Apa nih belakangnya? Gue kira. Oh mungkin belakangnya Trevenant. Kita bakal Sampitai. Ingat 6-6-5. Buat Sky Attack-nya si Noctool. Dia lepas. Dan ternyata belakangnya Jalisen loh. Gue bakal Blast Burn. Disini kan dua-duanya gak enak nih. Sama-sama digibuk super efektif. Tapi disini gue bakal masuk ke Medi. Kenapa? Karena. Buat Medi dia perlu ngelempar Shadow Ball. Shadow Ball tuh lebih mahal daripada Surf kan. Kita paksa dia ngelempar. Dan lebih mahal. Ini kita lihat dia tipu-tipu apa enggak. Gue pilih gak nge-shield. Dan ternyata dia. Dia bisa farm down. Untungnya dia gak bakal nyampe 2 Surf sebelum kita nyampe. Kita masih punya shield 1 soalnya. Dan GG. Somehow. Kita menang. Tapi kadang jibil emang begitu. Dikit kesalahan. Langsung runjam kemana-mana. Kayak tadi. Dengan simple dia coba mau nangkap Ice Punch gue. Game-nya jadi downhill. Jadi kayak. Emang begitu sih. Hidup di GBL. Azu. Azu tuh. Tim yang paling sering gue lihat tuh. Sable Eye plus Fire. Bisa Skarmori. Bisa Noctol. Bisa Altaria. Disini gue lempar. Sakik di 10. Kita gak mati dia apa-apain. Shilt. Jadi itu umumnya. Ini matchup terbaiknya Medi itu adalah lawan si Azu. Kayaknya begini. Gue lempar di 4 sekarang. Kita lihat dia shield apa enggak. Kadang ada yang shield. Kadang ada yang enggak. Ini kita bisa counter down nih. Kalau dia gak ngelempar. Nah dia ngelempar disana. Dan gue pake Charizard Farm Down. Dia gak nyampe move apa-apa lagi. Dan ternyata belakangnya. Ya. Di Fizz. Disini gue. Iseng tipu-tipu. Berharap dia nge-shield. Untung. Dan sekarang kita udah pasti menang ya. Dalam artian. Selama gue nge-match shield-nya dia. Kita bisa double blast burn aja. Katanya masuk ke Altaria. Disini gue overfarm dulu. Mungkin harusnya gue ngelempar Dagenclaw. Tapi gue gak ngelempar. Dikit tidak akurat dari sisi gue. Ya. Yaudah. Dia gak mungkin nge-shield ya. Karena dia butuhnya nge-shield. Buat si Stunfish. Oke. Disini kita nyampe. Isi yang pitai. Noctal takin lebih tinggi dari Altaria. Makanya. Kita dapet ngelempar duluan. Dia gak nge-shield. Dan ya sudah gitu. Tugas Noctal udah selesai. Jadi si. GVis ini gak bisa. Nyimpen. Dua. Foxlight. Oke. Dia gak bisa nyimpen. Jadinya. Yaudah. Yap. Cuman bisa nyimpen. Dia perlu 15 macet. Buat. Tiga kali. Rocksline. Sedangkan. Dia cuma bisa nyimpen. Dia cuma bisa nyimpen. 6 macet setelah rockslide. Jadi. Dia masih kurang. Dia cuma bisa nyimpen 11 kan. Kalau dia lempar ya. Dia kurang 4. Jadi dia gak bisa. Kita bakal outpace dia. Di 3 glass burn. Duit. Obstagoon. Kan lagi nih. Leadnya bagus begini. Dia masuk ke Nido Queen. Disini kita bakal smash duluan. Karena kita nyampe duluan. Sebelum dia nyampe Poison Fang. Kita mungkin bisa dapet shield disini. Begin. Oke. Dia shield. Kita masuk kesini. Semoga bukan Stone Age. Dia lebar di 8. Bisa aja Stone Age. Ini bukan dia Poison Fang. Disini salah satu posisi dimana. Gue gak peduli. Switch. Kalau dia double shield. Yaudah gue gak peduli. Karena Charizard juga menang. Lawan si. Sagun. Gue mikirnya begitu. Jadi ternyata. Dia diem. Dia diem. Gue juga diem. Gue gak mau. Obstagoon ini dapat banyak energi. Belum muter jam gue. Jadi. Agak buru-buru tadi emang. Iya gak. Mau ngapain kan. Gue tinggal shield. Dia gak nyampe. Shadow. Dia gak nyampe. Shadow Bull. Seed bomb. Jadi disini gue gak perlu shield move berikutnya. Kita bisa farm down doang. Dan yaudah. Dia mau ngapain gitu. Udah gak ada. Bye. Cukup baik matchupnya tadi. Kalau yang berikutnya ini. Cukup. Agak lain ya. Agak lain ya. Bidrill. Waduh. Nah bidrill tuh. Exizer sama drill run. Biasa tuh drill run nyampe di delapan. Sama kayak sidekick. Jadi ekspektasi gue dia bakal ngelempar di delapan. Jadi gue bakal tangkep disini. Apapun ini gue resist. Semen. Dan aduh warren. Yaelah. Tidak membantu nih. Ini harapan itu. Dia bakal ngebunuh. Ternyata di undercharge sama dia. Dia gak. Tulung lempernya. Disini tadi mungkin. Sebaiknya gue lempernya. Shadow Ball. Tapi. Gue terlalu tamak ya. Ya sudah. Disini gue bakal terima aja. Airquake nya. Kalau gue masih menang shield. Gue pikir cari zat gue bisa handle ini. Dan kita selamat. Ivy man. Gue langsung psyche ke apapun ini. Bidrol. Dan bidrol harus nge-shield. Kalau gak bidrolnya mati. Dan ini udah. Charizard gue tinggal masuk. Dia masuk ke dub wall. Dan. Ya sudah. Kita tinggal shield body slam. Gue gak tipu-tipu ya. Gue langsung blast burn. Ya. Shield. Dia kurang dua kali. Pendangan lagi. Sampai move. Kali. Campy tie. Dan ya sudah. Gue bakal nyampe blast burn gue juga. Sebelum dia nyampe. Toleran. Dan gg. Nice sweep by Charizard. Dan sekarang kita sudah semakin dekat. Oke. Knocktall. Balik lagi. Ingat. Cara mainnya gimana. Kalau random orang. Gue coba nangkep di 6. Disini. Oke. Dia tetap ngelempar. Jadi gue kayak. Yes. Gue gak perlu di tetap hitungannya. Ketangkep menurut gue. Oke. Kita attack lagi. Dan dia masuk ke medi. Disini gue galau sih. Gue bakal nyampe. Double apa enggak. Tapi gue udah mikir nih. Oh. Belakangnya kan udah pasti gak ada. Unturn ya. Mungkin gue udah harapan. Gue mikirnya begitu aja. Disini si yang pitai. Apa. Psychic. Yaudah. Kita bakal psychic balik. Ke debuff. Cuman ya sudah. Tuh gue bakal nge-slope juga. Gak nge-effect. Dan gue bakal farm down dia disini. Gue bakal shield. Tapi ini pub. Jadi gue gak shield. Baru 5 soalnya. Harusnya 6 buat ice punch. Ke lempar simpai. Ada pengennya. Kan dia gak nge-shield. Dan terlihatnya belakangnya toxic rook. Dia mau ngapain. Sick rook empuk banget. Gue bisa dragon claw. Terus bisa farm down. Jadi gak nge. Kalau dia gak nge-shield. Ya begini. Kita bisa farm. Lanjut game berikutnya. BTW Double Fighter itu timnya yang biasa J-Mills Consulting Oke insta replay, kita bakal ketemu Noctow lagi Pertama 6 Gua swap, kali ini ketangkep Jarang-jarang kita sukses tangkep move Dan dia nge-stay lagi Jadi karena dia stay Antara dua nih, antara dia bakal nangkep Atau timnya tuh juga Belakangnya lemah sama si Noctow Disini dia gak coba nangkep Gua kayak, ha Terigakan Kayak, ha Disini lepas apa enggak ya Akhirnya gua pikir ya Udah lah Gua bakal lepas aja Mungkin Double Fighter lagi Gua bakal lempar di si M-P-Tie Sama, dia pasti Gua ngelempar pasti nyampe Sky Attack Sky Attack di Shield, gua gak nyangka itu bakal di Shield Gua bakal lepas ini Gua bakal terima cari Zat gua dengan nge-nge Kita nyampe Saki Jadi Cang masuk Jadi mirip sama tim tadi ya Nah ya, amit-amit bukan lantern Cari Zat masuk Form aja Special sekali Dan harusnya kita bisa Form Don Dias Belum dia nyampe S-Pensi Dan yaudah Bye-bye Kemungkinan besar mungkin timnya mirip kayak tadi Fighter juga di belakang Swamper Kalau Swamper mati sih Charizard kita bakal enak ya hidup Kita bakal Saki, gua gak pake tipu-tipu Eh, dianya kabur Dia masuk ke nungko Gua peru energi di jam gua Jadi gua bakal gebuk 6 kali Sama Gebuknya terus tangkep Skenaryonya mirip-mirip aja nih Sekarang dengan darah segitu Nogtol kita menang ya Gua coba lempar pas S-P-Tai Pas di 6 Tapi dia gak ngelepar Dan dia nge-shield disini Sari Gua ada pilihan untuk Ini S-P-Tai lagi Nyampe bareng Untungnya gua menang S-P-Tai Dan dia malah matchdown Gua terus dia masuk toksapex Gua pikir gua nyampe SkyTek Ternyata enggak Jadi energi gua kebuang sia-sia Oke, fine Saki-sia Dan harapan itu Gua bakal nyampe 2 S-P-Tai Sebelumnya ngelepar S-Wave Dan kebetulan Loh S-P-Tai 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 Yay Ini dia seinget gua ngeleparnya Brain deh Soalnya gua gak inget gua gak mati disini Di Brain berarti Terus gua masuk ke Charizard gua Dia udah hampir masuk ke range Dragon Claw Jadi gua mesti hati-hati Takut itu Gua bakal lempar Kita dapet farmnya maksimal Dan gua kurang satu dari Blastburn Ingat Swampernya udah 100 energi Dia ngelempar yang pertama Gua sengaja gak ngelempar Dan dia bisa ngelempar satu lagi sekarang kan Dan gua punya Blastburn Jadi gua bakal S-P-Tai dia disini Dan bang ini Shadow Charizard Shadow Charizard Blastburn Blastburn Lewas Lewas Main ya Jadi kita udah 4-1 Mungkin Legend Tapi belum dulu dapet 43 poin Jadi kita perlu 1 win lagi Untuk memastikan kemenang Kalau gak salah Waduh Kita udah belajar kan tadi Kalau masuk ke Charizard itu kurang ideal Sekarang gua coba masuk ke Noctual Dia gak Dia gak swap tapi Sorry dia gak Dia gak ngelempar Gua pikir tadi dia bakal ngelempar Tapi dia gak ngelempar Jadi kayak Hah Ntarik Bersama sekali Jadi kita bakal memperbaiki hidup Kita bakal masuk ke Shield sekali Kedua kali ya Juga gak inget Oh gua bakal shield 2 kali Oh gua pengen gamenya Jadi Gua bakal farm down dia Hop Jadinya masuk Dan kita udah punya extra energi Jadinya gua bakal nyampe 2 sidekick Sebelum dia nyampe Sidekick Kenapannya ya Dia mati dengan 2 Dari keliatannya sih Bakal mati ya Liat aja udah kuning begitu Tinggal 40% darahnya Jadi sidekick berikutnya Pas Sikyo Dan dia gak punya sidekick ternyata Dia punyanya ice punch Kurang beruntung apa kita Yaudah deh Kita bakal gabung banget Oke ada argumen Harusnya gua ngelempar sidekick Tapi gua gak ngelempar disana Dan Oh oh Dia belum kuning Blast burn kan gak mati Mesti Gak nyampe 50% damage Blast burn Gak mati dong Aduh Dragon claw Mati dong Masa enggak Aduh Gak mati juga Tapi di wing attack mati Dan Jadi kita 5-0 Dan Hit legend Oke Gitu deh Jadi menurut gua Charizard Strong banget Emang gak tricky sih mainnya Kalau kita gak nemu Alignment yang pas Segala macem Emang berat sih sebenernya Pake Charizard Tapi menurut gua overall Charizard cukup strong Buat digi build Dan ya Lumayan worth Kalau misalnya Temen-temen mau Coba bikin gitu Kalau misalnya kalian ragu nih Mau bikin buat Great League Kalian bikin dulu buat Great League Terus tapi cari IV nya juga oke buat Ultra League Jadi kalau kalian gak suka buat Great League Nanti gak power up buat Ultra League aja Shadow Zard nya Karena emang Shadow Zard emang Sangat bagus di Ultra League Di Great League mungkin masih terlalu Tapi overall begitu Oke Beginnya works Dan ya Gua main ini dari 250-an Gua gak inget berapa pasnya Anggeplah kita main dari 25-20 Dan Hit legend Kayak Apa ya 100 Eh 4 harian 4 hari Anggeplah 5 hari lah Kita hit legend Jadi ya Timnya lumayan works Kalau gak salah gua Win rate gua pake tim ini Sekarang 66% Lumayan tinggi Win rate gua overall Gak 66% soalnya Paling cuma nook Ingat ini masih awal season ya Jadi win rate tinggi itu Jangan terlalu dipikirin Sekarang juga Lama-lama bakal turun kan Jadi yaudah Begitu Mungkin kalau temen-temen yang penasaran Dengan tim-tim Yang Gua lawan tadi Itu Gua ada spreadsheetnya Maksudnya kayak Kalau kalian lihat stream gua Di twitch Biasanya gua bakal catat timnya Dan ini Tim-tim yang tadi Gua lawan Jadi overall begitu ya 13-2 run tadi Naik sekitar Hampir 170 poin 160-170 poin Gitu kira-kira Dan Kurang lebih begitu Kalau kalian ngomong Oh algoritma nih Dapet timnya gampang-gampang Kalau lihat baik-baik ya Gua menang lead tuh Cuma Satu Dua Tiga Empat Gua cuma menang empat lead Jadi Jangan terlalu Apa Jangan terlalu Memberatkan hati Kalau kalah lead Kalah lead itu Gak berarti Kita kalah game ya Kayak Kayak begini Kasarnya Kayak gimana ya Depan udah kalah Terus ada Basti restan Vesti belakang Harusnya gak mungkin menang Kalau secara teori Tapi kan Kalau kita udah biasa Pake tim terentuk Kita udah mulai Tau nih Cara mainnya gimana Kita bakal mendingan Kayak tim yang ini Dragon Air Basti itu Gua sebelumnya Sering selalu kalah Karena gua Switchnya ke Noctul Tapi gua lama-lama Belajar juga Oh kalau gua Ada ekspektasi Basti di belakang Gua bakal saya swap ke Jalizar Untuk mempermudah hidup Dan so far Ya Lumayan berhasil ya Mungkin Mungkin nanti Lama-lama Orang-orang daripada tau Cara mainnya Cara gua main Mungkin Gak bakal segampang Ini lagi Kesannya Tapi overall Kurang lebih begitu Kita improve Sesuatu Kita selalu bisa Kita mesti Biasakan improvisasi Cara main Kayak kalian liat nih Gua main tim ini Di dua tim ini aja Gua mainnya beda kan Jadi Ya Kurang lebih begitu Tetap improve Tetap berusaha Apalagi Di ESL Untuk qualifier World Championship Tinggal 10 hari lagi Jadi temen-temen Berusaha lah Tetap semangat Tetap latihan Jangan menyerah Karena emang Kalau nyerah Ya gak seru dong Kurang banyak orang Oke Gitu aja untuk video kali ini Legend Sorry untuk legend Utama gua Gak ada videonya Karena gua mainnya Di luar kota Gua rekam Tapi ya Semoga ini cukup Untuk jadi video Kuota bulan ini Oke Gitu aja deh Sampai jumpa Untuk video berikutnya Jangan lupa cari Shadow Charmander Buat bikin Shadow Charizard Jangan lupa cari Drill Bur Buat bikin Excadrill di Master League Kalau kalian gak punya Hando Atau cari XL Candy nya Trade-trade sama temen kalian Supaya dapet Cepe buat bikin Buat Master League Dan ya Lumayan kan Dadah